Setelah berlangsung selama satu bulan lebih, akhirnya turnamen sepak bola veteran Bang Aikap 41 dan Bang Erfian Kap U50 akhirnya berakhir dengan sukses. Kesebelasan penya satu yang berasal dari desa penya kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah berhasil menjadi jawara Bang Aikap 41. Dan kesebelasan KBC Pangkal Pinang menjadi jawara Bang Erfian Kap usia 50. Saat partai final Bang Aikap U41 berlangsung, kesebelasan penya satu berhasil menumbangkan BTS Desa Blilik. Sementara itu di partai final Bang Erfian U50, KBC Pangkal Pinang berhasil menumbangkan kesebelasan Air Gegas Bangka Selatan dengan skor 2-0. Laga yang dikhususkan bagi para penghobi sebab bola berusia di atas 41 tahun dan 50 tahun ini, mendapat respon positif bagi pecinta olahraga dan masyarakat. Terlihat dengan banyaknya tim yang ikut serta dalam turnamen ini, sehingga membuat laga berlangsung hingga satu bulan lamanya. Turnamen ini menjadi wadah silaturahmi yang baik bagi seluruh pecinta olahraga di Kabupaten Bangka Tengah dan sekitarnya. Bahkan keagraban dan kebahagiaan para pecinta olahraga terpancar dari raut wajah seluruh orang yang hadir di Stadion Koba ini. Turnamen ini direncanakan akan kembali digelar pada tahun depan dan kemungkinan besar akan dilaksanakan di kecamatan lain. Alhamdulillah hari ini bersama dengan Pak Ulfati dan kawan-kawan Panitia telah selesai melaksanakan tugasnya terkait dengan penyelenggaraan Piala Bang Ayi dan Bang Erpian. Juara sudah kita dapat dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kawan-kawan yang lain dan yang kalah pun semoga ini menjadi batu loncatan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Yang paling pasti ini adalah kegiatan silaturahim kita. Kita sebenarnya tujuan utama bukan untuk mencari menang kalah tapi yang paling penting adalah kita bisa menjalin silaturahim antar penggemar sepak bola khususnya di Bangka Tengah dan Pangkal Pinang sekitar. Ya Alhamdulillah hari ini sudah final, sudah dapat juaranya baik yang U41 sama U50-nya. Hari ini jadi memang terasa nikmatnya kebahagiaannya apa, bukan masalah juara menangnya tapi Kak Karabannya, ya kekeluargaannya. Memang misi kita membuat turnamen itu memang untuk membuat kekeluargaan semakin kuat. Walaupun pandemi Covid berjalan tapi kita tetap menjaga ukuah ini. Apakah tahun depan mungkin diselenggarakan juga Pak? Insya Allah, insya Allah nanti kita buat lagi turnamen yang sama, tapi mungkin insya Allah kita coba tempat yang lain, di Bangka Tengah yang lain yang bisa representif lah, tempat yang bisa untuk menjalankan kegiatan ini lagi. Diharapkan turnamen ini tahun depan menjadi lebih meriah dengan jumlah peserta lebih banyak lagi. Selain itu dapat memberikan hiburan bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka Belitung Rahmat Kurniawan, AINews melaporkan. Dari Kabupaten Bangka Coba Terima kasih.